Hai Assalamualaikum guys Masuk ke Mega Project Pendopo Episode 82 nih Melanjutkan episode sebelumnya Yang sudah menunjukkan Pohon-pohon dodokan tiang yang baru datang Dan mengajak Soy Mak keliling perinjauan Project Pendopo Oke guys Kita nih kedatangan Pohonnya paling tinggi 10 meter Nggak tau nih ntar kita nempatinnya Yang pas di mana Jadi ini terlalu rimbun Jadi kalau rimbun itu pas ya juga Pas ditanaman jadi Nutrisi makanan itu belum cukup Jadi kita mesti dikurangin Jadi kayak jangan sekaya yang sebelumnya Terlalu rimbun Ada yang stress juga Jadi kalau ini kita sekarang dikurangin dulu aja Biar lebih aman Jadi pertumbuhannya juga lebih cepat Wow Kita sarang Bang Dio Sarang nih Sarang buruk Bang Dio nih Tuh Tapi udah habis Bang Dio Apa itu Ini kayak kiranya ini Sarang burung apaan yang ngapelon Oh ini sarang burung mumprit Mengukat Sarang burung mumprit Tapi udah kosong Udah kosong Mana ada semutnya itu mengukat Hari ini kita akan menanam pohon-pohon Dodok-dodok gampi yang ini guys Oke 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 Siap I'm so excited Oh my god Let's go Sarang penanaman guys Momen-momen menuju Terima kasih Terima kasih ha ha yo yo tuh lashum juuuuuung gitu ke bawah ya Maksud kak nge-repotin orang hehehe geding tulunga kong moho akung pendapotul jadi doa apa segala macam semoga berkah buat semuanya mampus mampus ini siapa suara lagi? ada si deng sesalu yang bikin suara lagi mas putih taksung tinggi taksung tinggi hae bundai keubah mujibut haesu gertutup aduh dua minali lahir awas jangan biasa nope enggak na enggak cuma ikutannya pas lo sambil tunjau emang udah kamu ukur dari bawah itu berapa meter saya nyari-nyari yang berapa meter bye 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 sungai kok gelap ya? kok gelapnya lampunya mati kata dia selamat menikmati 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 Jadi ini akan bentuk batang pohonnya jadi nggak lurus, jadi nggak rata semua, jadi kita ganti sama yang lurus ini. Oke guys, ini kita udah nyambut ya, nyambut yang mati-mati disini. Udah semua, jadi cara nyambutnya memang dipotong dulu di pendek-pendek, terus cabut, karena udah mati ya, jelas mati. Buat malam ini kita cabut aja dulu, nanemnya kita lanjut besok deh, karena udah jam 9 malam, udah mau jam setengah 10 malah. Oke, ini tinggal satu lagi nih, satu batang lagi yang dari... Udah lelah ya pak? Iya. Iya, pak. 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 Oke, jadi ini untungnya kabel-kabel belum kita tanem ya, belum kita tanem kabel taman, jadi masih di atas tanah, terus kabel masih otomatis ini, juga belum ditanem, jadi masih di atas. Jadi aman semuanya nggak kita bongkar lagi. Oke, kita lihat sambil nunggu ya, kita lihat depan tadi. Wih, keren-keren. Nah, ini baru setara nih ya. Jadi yang agak doyong, agak miring, tapi stress ya, itu kita cabut, nanti kita tanem di samping aviari. Ini aman. Kemarin nih rumput ditanem sama mangkat, sama kangkur. Jadi kita rapi. Nyebutnya tadi kita... Siapa? Kita sayat dulu ya rumputnya. Kita tanem lagi. Semoga aja sih masih hidup. Ini aman sih. Oke. Ini masih hidup. Sip, semoga aja semua pohon-pohon ini hidup, guys. Karena sudah malam, kita lanjut penanamannya besok paginya. Hai, Assalamualaikum guys. Selamat pagi. Ini adalah hari kedua penanaman pohon-pohon di belakang Pendopo. Kemarin sudah satu, dua, tiga, empat, lima. Ini baru yang keenam, sebanyak. Tapi ini pohonnya langsung tinggi banget, guys. Langsung ketutup, lihat. Selesaian langsung hutan. Mudah-mudahan ini kali ini banyak yang jadi ya. Tapi abis ini harus di trimming dulu tuh si daun-daunnya kayaknya. Nanti itu daunnya harus di trimming dulu ya. Di trimming dulu buat mencegah penguapan di sini. Oh iya udah. Oke, siap, siap. Aduh mau hujan lagi, hujan lagi. Penanaman selalu gini. PEMBICARA 1 Jangan lagi guys, tinggal gitu sekali doang hujan gede Ini udah pohon keberapa hari ini? Pohon pertama? Pohon pertama, ya Jadi yang bengkung itu yang terjalan, kita diganti di sesuatu Oh udah, yang di depan? Semalam? Iya, semalam Jam berapa? Selesai jam 10 Oh oke oke Oh ini sih lebih tinggi-tinggi banget, dan lebih, apa namanya, lebih rimbun Tapi harus dipotong tetap ya? Jadi harus dikurangin ya, udah selesai ini, paling sebelah ini kita selesai di trimming Dikurangin aja Harus, cuma harus Masih banyak nih, lo butuhnya rusak lagi Udah, ini ngelayang area sini udah selesai Ini? Ya, ini kan udah tinggal tadi agak sulit ya buat ngebedirin yang satunya Jadi yang satu di posisinya belum dibedirin pas Jadi biar masuk yang satunya Kembali karena sana dua lagi, udah cukup ya? Udah lepas dua ini Eh, ini dua-duanya udah Iya Itu posisinya masih miring pak Iya Dari yang kembali kita ngobrol, emang dua-duanya? Iya Guys, lihat deh, kalau kondisi seperti ini tuh bagus banget, kayak hutan banget Tapi, kalau dari awal udah gondrong gini gak bisa tahan lama Jadi nanti harus di trimming dibotakin dulu ya Tapi mudah-mudahan dibotakin bisa tumbuh subut seperti ini Kalau nanti kisah gini keren banget, kerennya banget Area sini kan kemarin belum ya, kemarin itu di area sana Abis penanaman ini, nanti gimana lagi? Jadi kan kalau udah kelar di pruning dulu sampai habis Gak betul, di trimming gitu ya? Iya di trimming yang batang-batang kecilnya aja Batang utamanya biarin, nanti nanti kalau udah adaptasi bagus Nanti itu kayak yang mudah-mudahan muncul daun baru lagi gitu Jadi hampir dibotakin? Hampir Iya, 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 iya Oke, terus kalau tanahnya dikasih apa nanti? Tanahnya udah dikasih pupuk, pupuk kandang, pasir, sama tanah merah sih Oke, oke, oke Siap, oke Ini mudah-mudahan kali ini bisa yang selamatnya lebih banyak lagi Iya Ya, gerak, gerak Jom Siap, hasil Siap, reak Pas Спасибо Siap, mojur Siap, mojar Boja ged שedang Berat ini yang di ganti semalam itu yang ini, dua, tiga, yang dua itu dipertahankan ya, yang ini dipertahankan karena ini justru yang gini yang bagus, rontok seperti mati kemudian dia tumbuh, nah sampai tumbuh ininya itu yang susah dan kalau ini justru lebih kuat dibanding yang lain, yang ini juga ya, ini juga pohon lama ya, nah ini udah tumbuh-tumbuh gini, ini udah aman, nah justru yang baru-baru ini yang PR sebetulnya, mudah-mudahan ini bisa aman, karena nah ini satu, dua, tiga jadi PR, nah yang ini udah oke ya, iya udah, sip, oke, oke di daerah ini sudah insya Allah aman, tinggal beberapa pohon di belakang pendopo ya, oke ayo guys. sub indo by broth3rmax guys kita mantau penanaman dari atas sini nih, ini kesulitannya adalah karena menanam pohon di sela-sela bangunan, itu perlu kerjasama yang luar biasa dan pohonnya juga bukan pohon kecil, itu katanya kata paduduk juga itu katanya tantangan yang luar biasa nih, ini sekarang yang si pohon sebelumnya sudah kita cabut, amankan, mau ditanam di tempat lain, mudah-mudahan selamat, nah yang ini juga mudah-mudahan bisa survive juga nih, coba kita lihat sini tuh, tuh, Bismillahirrahmanirrahim, nah karena di sini tuh sudah genteng dan lainnya sudah terpasang, dek sudah terpasang, kalau kena hajaran, hantaman tuh takutnya buyar, Bismillah, 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 ini ya, jadi ada sebelah pohon kersen, jadi rantingnya tuh terlalu mepet ke pohon-pohon yang sebelah sini, jadi agak susah juga ya buat masukinnya. Berapa lagi nih? Dua kalau nggak salah, yang paling ujung di situ tuh. Terima kasih telah menonton! Kondisi rumputnya ya karena, karena kan hujan juga, jadi ya lumayan agak inilah, ya sedikit lah, nanti juga kalau dibenerin lagi juga bagus lagi nanti. Bisa, bisa, ya butuh pemulihan lah. Lalu mau ditanam lagi, maksudnya ditambahin? Mungkin kalau ada yang rusak atau ada yang botak, ditanam lagi gitu, tapi kita lihat nanti nih, kalau airnya udah terserap, ini apa enggak? Oke, yuk kita lanjutin lagi nih, bersih-bersih dulu, kayaknya nyapu daunnya ini. Oke guys, lihat deh, ini sudah ditanam semuanya, keren banget! Mudah-mudahan ya Allah berikan ke mereka kesuburan seperti ini nantinya prosesnya. Nah ini nih, ini tanaman-tanaman yang sudah ditanam sebelumnya, yang tampaknya kurang survive, tapi masih ada harapan hidup, kita akan tanam di ini nih, di... Cekorang Sundama, pipir ya, di... di... apa itu namanya? Pinggir. Pinggir. Pipirnya Cekorang Sundamanya? Di pipir. Eh, bahasa Indonesia naun sih pipirnya? Pinggir. Pinggir. Lain bedanya, naun ya pipirnya? Pipirnya naun sih? Pipir, pinggir. Pipirnya naun sih? Lain belakang, ya sekat, eh... apa? Naun sih, bahasa Indonesia naun. Nyak itulah, selah, selah, selah antar bangunan. Itu pipir. Ini kayak gini nih, untung kita orang Sunda ngerti. Nah ini ditanam di sini. Dimanfaatkan. Dimanfaatkan, tanam aja di sini, kalau hidup Alhamdulillah, kalau nggak ya udah. Alhamdulillah kan banyak hidup. Hidup ya? Iya. Ini yang ditanam di sini tuh yang ada kemungkinan hidup kan? Iya. Kalau yang pasti wafat lah ya udah aja. Bismillah guys, yuk. Satu dua tiga ya? Tiga. Tiga di sini. Kalau yang itu udah ditanam semua? Udah. Semuanya? Wow. Oke. Langkah terakhir. Bismillah lancar. Dateng buat, lopapak. Lari mungkin uangnya. Terima kasih ya ini. Oke guys, sudah selesai penanaman sampai 2 hari, betul Kang Kurya? Total ada 17 pohon ditanam, ada beberapa pohon yang memang dipastikan tidak bertahan yang sebelumnya, terus ada yang dipindah berapa? Tiga ya? Tiga kalau nggak salah di belakang. Tiga di ujung sana, terus ini semuanya ya. Oke, langkah berikutnya ntar berarti trimming, siram penguatan akar dan lain-lainnya. Oh, itu mendebarkan. Sampai yang di sudut sana juga sudah semuanya. Oke, mana pokoknya? Ini tanggung jawab pokok dan juga kangkur. Thank you guys, tunggu perkembangan berikutnya. Minta doa, mudah-mudahan proyek pendopo ini semakin diberikan kelancaran ya. Memberikan kesempatan banyak makhluk hidup untuk ikut berkabung di The Hakims. Bye! Assalamualaikum! Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.